Intro Oke, selamat datang kembali di Inside Podcast Bersama gue, Tio, dan Halo, gue Kelsey Jadi, Kelsey ini adalah temen gue waktu di UMN Jadi, gimana kayak lo mau memperkenalkan diri lo dulu? Oke, jadi gue ini, grafik desain tapi main motion Jadi, bisa dibilang kreatif director juga gitu Anjay, ini kayaknya temen ngobrol di podcast gue yang paling kredibel Mana? Lu, Kelsey juga pernah jadi ini anjir Jadi, pembicara sebuah seminar kondang Enggak lah, gue cuma dikasih kesempatan aja Jadi gimana? Kita mau bahas apa nih? Bahas apa ya? Jadi, melanjutkan podcast sebelumnya Yang dari Rian nih, ngomongin passion ya Kan ketika Rian bilang Eh, Rian juga sempat nanyain passion lo apa kan? Iya Ya kan? Terus, gimana setiap orang punya passion Yang berbeda dan itu sangat menarik Dan gue, itu nilai yang dipegang Yang ngebuat karakter lo sampai sekarang sih Iya kan? Jadi, ngomongin passion tuh kayaknya rasanya muluk banget gitu ya Kayak mahal gitu Iya gak sih? Enggak, kayaknya passion sekarang udah jadi kata-kata yang gimana ya? Udah lumayan Peken Iya, udah mainstream anjay Ya, gue lebih suka ngomongnya mungkin iya sih Trigger sih Yang memulai lo melakukan hal sampai sejauh ini gitu Ya, terus kemarin passion lo apa? Anjir, gue kayaknya gak jawab deh Kayaknya gue gak Kayaknya itu terabaikan gitu gak sih? Gue lupa juga kalau gue ngomongin passion Dan kayak ngomong panjang soal passion juga enggak kayaknya Jadi, lebih ke apa ya? Gak tau Buat ngelanjutin ke episode sini kali ya Iya, iya Makanya nyangkut Gimana ya? Kalau ngomongin passion, gue juga agak personal ya Tapi kalau mau dibilang ke general Passion itu lebih ke apa yang buat lo penasaran gitu Itu tuh kayak kita Gue gak bilang kita mesin sih Cuma seumpama kalau kita mesin tuh dia bahan bakarnya gitu Jadi yang buat lo gerak terus Terus, kalau gue secara personal bilangnya Bahan bakar Dan bahan bakar gue rasa penasaran Iya gak sih? Kayak lo dari kecil penasaran apa sih Sampai akhirnya lo terjun ke sini gitu Tapi itu tiap ini berubah gak sih? Tiap fase Iya Makanya kayak balik lagi ke seumpama kita mesin Oh, gue tadi abis baca apa nonton ya Ngomongin desain tuh lo gak bakal pernah kelar Ngomongin desain juga lo gak akan ngomongin gambar doang ya Desain itu membuat sesuatu, membuat solusi Nah, ngomongin desain lo gak akan pernah kelar Karena itu evolve Sama halnya Masalah Sama solusi Di tengahnya itu desain Jadi Kayak Menurut gue Gue jawabnya bener gak sih? Kita tadi ngomongin apa ya? Bener-bener kok Jadi lo bilang kan Kayak Itu mengingatkan lo Soal desain yang evolve Gak bakalan ada abisnya kalau diomongin Nah iya Itu Ngomongin trigger Dan passion pun ngomongin gitu juga Namanya kita hidup Dinamis mampus gitu Ya kan Mungkin kalau yang tadi Jadi kalau gue terlalu ngawang Maaf ya Gak bakal Jadi berarti tadi yang lo bilang Bener sih Itu bisa dianalogikan sebagai Sebagai passion atau Trigger yang lo bilang sih Yang desain tadi tuh Jadi ada solusi Ada masalah Di tengah-tengahnya tuh Desain itu Yang evolve tadi Nah itu desainnya tuh bisa diganti sama Trigger dan passion kita gak sih? Jadi Masalahnya ini adalah kehidupan ya kan Dan itu selalu berevolusi Iya Begitu juga Passion dan trigger tadi Jadi kalau lo bilang Passion tuh kayaknya Kata-kata Bukannya ya Kata-kata sederhananya Lo penasaran apa sih Dalam hidup gitu Iya Jadi sesederhana itu ya Ternyata gitu Ya Iya gak sih Gue kayak Bener kok Gue setuju Gue setuju Tapi Iya kan Tapi kadang Gak semua orang gak sih Gak semua orang yang Passion dan trigger Hidupnya tuh Penasaran Iya Pasti ada juga yang Kayak cuma sekedar Ya ada yang Kayak cuma Entahlah Kayak cuma uang gitu Atau apa gitu Iya Atau cuma pengakuan 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 tuh banyak Validasi Iya Itu dia Iya Iya sih Maksudnya kayak Orang kan juga Macem-macem ya Kalau memang ada demikian sih Kalau memang buat Dipertemukan ke kita Ya mungkin kita Untuk memahami Gitu Kalau memang gak sejalan Kan gak perlu dipaksakan Ngomongin Mempertemukan ya Itu ngomongin Connecting the dots Ya Beriginya seru Ya Jadi guys Ini Kita coba Ngumpulin Ngomongan ini Dari beberapa Pertanyaan Yang kita Ngumpulin Dari Instagram juga Jadi kayak Pemerintahan Indonesia Katanya ya Demokrati Anjay Dari rakyat Untuk rakyat Oke Connecting the dots Connecting the dots Gimana nih Pak Yang punya hajatan Anjir Gue masih Kumahata Maksudnya gimana Connecting the dots tuh Kayak Lu menemukan satu hal Apa gitu Hal baru Di dalam hidup lu Oh ternyata Ini bisa Atau ada kaitannya Dengan hal lain Kayak gitu gak sih Maksudnya Atau gimana Iya kayak Connecting the dots tuh Waktu kampus Kayaknya gak terlalu berasa ya Iya Mungkin berasa Cuma kita gak sadar gak sih Iya Cuma kayak Karena lu dikotakin gitu gak sih Hmm Gak jadi Nah ketika lulus Gue baru berasa sih Iya gak sih Maksudnya lu lebih memilih Dots mana yang lu pengen Korek gitu loh Dots mana yang lu pengen Connect Gue sih Mikirnya begitu Ngomongin connecting the dots Juga Apa Banyak orang nih Yang ngomong kayak Lu jago doang Belum tentu bisa sukses Harus banyak koneksi Gitu kan Nah Menurut lu gimana Lu setuju gak Gue Setuju Oke Walaupun gimana ya Gue ini sebenernya ya Sejujurnya gue sekarang Gak terlalu merasakan Impact Dari sebuah koneksi Karena Karena gue Dari yang Cabut kuliah kemarin Itu Gak pernah kerja juga Di Apa namanya Di korporasi Atau di Manapun ya Company Jadi mungkin Itu akan Lebih terasa Ketika lu Ketika field lu itu Bener-bener Involve Banyak orang banget Gitu gak sih Kalau gue kan Sekarang kan kerjaan gue Yaudah Gue dan klien aja Gitu Jadi Apa namanya Gak terlalu Gimana ya Gak terlalu banyak Gitu Iya gak terlalu impactful Kenal Banyak orang Gitu Gak juga Apa Jadi Tapi menurut gue Terima kasih kepada Digitalisasi ini sih Kayaknya Kayak lu gak harus ketemu Orang langsung aja Lu udah bisa connect Gitu lah Kayak Lewat Beberapa Website yang membantu lu Untuk Melebarkan sayap Iya Bener-bener Iya kan Sayang aja Ketika lu jago Tapi Gak ada yang tau Gitu lah Dan Gimana Lu bisa melebarkan sayap Kalau Semisal Langitnya gak ada Gitu Iya Nah Kalau Gue untungnya ada beberapa Kesempatan Di studio Kan Tapi juga Baru Dua Tiga studio Doang sih Nah Yang Menurut gue Betul sih Koneksi Dan koneksi itu Ngebukain pintu yang Lu gak tau itu ada Gitu Dan Sama halnya Kayak Lu dikasih Lu dikasih Makanan asin sama manis nih Lu anaknya Asin sama manis Gue anaknya asin Nah Asin kan Tapi waktu kecil Tapi waktu kecil Mungkin lu Belum tau Ya kan Lu dikasih semuanya nih Asin Manis Pedas Asem Blablabla Gitu kan Ada di satu momen Asinnya diilangin Terus lu nyariin Nah Ketika lu dapet asin Lu compare lagi Sama yang lain Oh ternyata Gue anak asin ya Gitu Menurut gue Connecting the dots Di gue Yang kegambar Kayak gitu Jadi Awalnya tuh Gue gak tau Kita kan desain Luas banget ya bra Iya Iya kan Nah Lewat Koneksi ini Dia ngebuka Peluang-peluang Rasa-rasa lain Di desain Nah Gue dicekokin Semuanya kan Ketika ada Satu yang hilang Wits Wits Selatan banget Mohon maaf nih Haduh Tidak boleh Aku begini Gak apa-apa Gak apa-apa Gak Jangan lupa kulit Saya mah orang cengkareng Itu kan lupa Wicis Wicis Yang dimana Gue kerjain musik kan Ketika ada satu momen Gue gak kerjain musik Loh kok rasanya ada yang hilang Loh kok kangen Gitu Nah disitulah Kenapa gue bilang Koneksi itu Ngebuka pintu Dan ngebentuk lu Sampai sekarang Gitu lah Iya paham gue Ternyata waktu ada yang hilang Oh Ternyata gue anak asin ya Ketika asin hilang Gue nyariin Gitu Ketika dipertemukan lagi Lu baru sadar Ternyata lo anak asin Gitu ya kan Iya Itu sih yang ngebantu Kita Target hidup juga Sama trigger penasaran kita Atau validasi Apa sih yang kita mau Gitu Karena ketika lu Kehilangan Lu baru bisa menghargai Yang ada Nah Ngomongin koneksi lagi Berujung lagi Kita Kayaknya lu Berbakat jadi Ini aja Anouncer Enggak Gue kebanyakan Main aja Sama orang-orang aneh Iya Ngomongin soal Koneksi Ngomongin Koneksi Apakah anda Sosial awkward Gue Iya banget Iya banget Karena Kalo dari gue Itu asalnya dari Ini Dari anxiety gue sih Jadi gue orangnya tuh Orangnya anxious banget Dulu Itu pun yang Gue baru sadari Setahun kebelakang Dua tahun kebelakang Kalo ternyata itu adalah Penyebab gue Memutuskan untuk keluar Dari UMN Tadi lu gak menyesalkan bro Ya Apa yang mau disesalkan juga Sekarang Betul Lanjutin aja Ya gitu Ya gitu Jadi Apa ya Gue gak Tau gimana caranya Berkomunikasi Bersinergi dengan orang Karena Sebelum gue ketemu orangnya pun Sebelum gue Berbicara dengan orangnya Itu gue udah takut duluan Gue udah banyak yang gue Apa ya Yang gue khawatirkan Wah ini gue Penampilan gue udah oke belum nih Udah Udah Rambut gue aneh gak nih Atau gimana Gue udah kayak gitu duluan Jadi gue Anxiousnya tinggi banget gitu ya Iya Yaudah Akhirnya Melewati beberapa terapi Jadi ada tuh Kalo lu sosial Apa Kalo lu Anxiety tuh ada Apa Kalo lu anxiety tuh ada Terapi namanya CBT CBT Apaan tuh CBT itu kepanjangan apa ya Cognitive Behavioral Therapy Ngapain Itu jadi Kayak Ngevaluasi gitu loh Ngevaluasi Oh iya Ngevaluasi gimana Cara berpikir lu gitu loh Jadi Anxiety tuh sebenernya Kayaknya ada di buku apa ya Itu ya Ada di buku gitu Jadi anxiety tuh sebenernya Bagian otak Yang Emosi lu tuh Mendominasi lu gitu loh Oh Halo lu ya Iya Jadi kalo gua lagi anxiety tuh Sebenernya orang itu halu Kayak Otak mikirnya tuh Udah bener-bener Di nominasi Nah udahlah Pokoknya Bla 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 Kayak gitu CBT Mulai Mulai paham sekarang Kayak Oh iya Apa namanya Ternyata yang menghambat hidup gua Selama ini adalah ini Gua sendiri Gua sendiri Yaudah Sekarang yang tadi gua bilang juga Koneksi tuh juga penting Bla 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 Nah Apa Ini kan berarti Pikiran kan Gua tuh juga pernah baca Maksudnya gua juga Kadang anxiety juga Gua juga ada beberapa ngobrol Pokoknya lu megang apa gitu Pokoknya biar lu berasa hidup Karena kan lu halu nih Iya kan Lu mau Lawannya halu kan kenyataan Jadi kayak lu megang apa Atau napas lu tuh dijaga gitu Ada namanya 478 Empat lu tarik Tujuh lu tahan Apa lu hembusin Apa itu maksudnya 478 tuh Sistem pernafasan Jadi lu bisa lebih tenang At the moment Menarik Iya Soalnya gua pernah panic attack Oh Kapan tuh Yo Iya Maksudnya Adalah Di masa-masa Sulit saya Sebelum ini ya Sebelum menghadapi Sesuatu yang besar Apa enggak Apa iya Iya Kadang sesuatu yang besar Dan terang-menderang Belakangnya Mati-matian Darah-darah Nangis gitu ya Iya Betul Kira-kira Tapi sekarang Kalau sekarang lu ini gak Masih gak Maksudnya Lu tadi juga ada cerita Maksudnya Kalau lu juga orangnya Sosial ya awkward Kira-kira sekarang masih gak Nih gini nih bro Jawabannya sekarang ya Lu social awkward Online apa offline Ya Nah dua-duanya sih Biasanya orang online Enggak gak sih Biasanya online tuh Lebih Ini gak ya Lebih berani ya Soalnya ada sense of Apa sih Sense of Anonymosity Kenapa anxiety juga Karena lu gak bisa kontrol Apa yang Lu gak bisa kontrol Ketika kita bisa online Online itu kita mengkontrol Kita membuat Persona kita Makanya kita lebih nyaman Iya Betul Betul Iya kan Iya Nah Kalau Gue online Jujur Emang rada lebih nyaman Karena gue cuma Showing orang Apa yang Orang perlu liat Semua orang kayak gitu Betul Betul sekali Gue pun begitu Betul sekali Nah Kalau offline Gue tuh awkward Mampus Cuma Temen gue pernah bilang gini You just need 15 seconds Of insane Courage To take a leap Oke Menarik Jadi kayak 15 detik Kegilaan Lo Lo bakal Lompat Gak tau kemana Karena gue orangnya penasaran Gue sikat Kayak gitu Dan gue coba Imply Ke Ini kan Socially awkward Gue gitu Jadi kayak Misalnya gue ketemu orang Terus Sesimpel gue ketemu orang Berkali-kali Di pameran Oh berarti gue sama dia Interesnya sama Cuma sebagai manusia Masa gue gak nyapa dia Gitu Karena gak kenal Yaudah gue kenalan Fix Kelan Walaupun gue awkward ya Iya Cuma karena Oh Interesnya sama Ngobrol Lo kan enak Jadi kayak Gak bohong Lo pasti social awkward Tapi cobain aja 15 detik Kegilaan itu Lo coba Latihan aja Itu juga ada sih Di CBT juga ada Jadi lo harus Bener-bener setiap hari Harus ada hal baru Yang trigger anxiety lo Tapi lo sebisa mungkin Harus lewatin Dan nanti Setelah lo melewati itu Lo ntar evaluasi Jadi kayak Balik lagi ke Si asin Asin ilang itu loh Kalau lo gak Gak tau itu salah Gimana benerinnya Nah Iya betul Daripada abu-abu Mending lo tau Itu hitam apa putih Betul Ngomongin Awkward ya Kalau sosial Sosial kalau lo ikutin Sampai mati Juga gak ada abisnya sih Jadi kontrolnya Yang dari kita aja Gitu 15 detik ini Itu sesimpel Gue kenalan sama orang Sampai Gila Gue dari dulu Ngomong di depan Aja Gemma teren Muka gue Kayak Ini Kayak Masih gue selalu keringat dingin Gitu loh Yaudah gue coba 15 detik itu aja Terus sampai akhirnya Gue bisa ngobrol Sama Ya Tuhan Saya Sama Gemma Haduh Haduh Presentasiin karya Kan kayak kemarin Aduh seneng sih gue Kayak Ternyata gue bisa ya Setelah pulang tuh kayak Wah anjir Tadi siapa Gitu Eh Udah naun Sahak Gitu Tapi Ya Lu coba deh Seru deh Sampai sejauh mana gitu Nothing to lose sih bra Parah Kayak Ngedegarnya juga udah Seru Gue Gue sebenernya anaknya penakut kan Tapi ketika denger omongan itu Dari temen gue Yang Dia tuh Dia tuh keren banget sih menurut gue Kayaknya dia udah pernah susah Susah-susah di jalan Sampai Temenan sama orang Kayak apapun gitu kan Pokoknya Udah jauh lebih tua dari kita sih Yo Iya Karena dia udah struggle juga Dan dia ngomong kayak gitu tuh Rasanya Yang ngomong tuh bukan cuma Mulut dia Tapi cerita dia gitu lah Jadi gue kayak Wah iya ya Gitu Inspired Inspired by Bapak Seorang bapak dia juga Wah Kalian Bapak-bapak Bapak muda juga Tapi udah denang dah Terus Lanjut Lanjut nih bro Di jingin halus ya Ya udah Nah Ngomongin gue sebagai cewek Di Industri Di Gimana ya Entertainment sih jatuhnya Tapi entertainment dari segi dapur ya Karena Kita kan orang dapur nih Orang di balik layar Kebanyakan cowok katanya Menurut gue Kayak gue ngeliat beberapa Zaman sekarang tuh Untungnya Gue kerja sama anak-anak yang umurnya Nggak jauh beda Yang mereka pikirannya lebih terbuka Sehingga tidak memandang cewek apa cowok Cuma Ketika Kena ke klien Lo kalau Anak muda Kalau klien Tau umur lo berapa Kadang Suka di Under-stimate Nggak sih Gue belum pernah sih Gue soalnya Belum pernah nge-reveal Umur gue berapa Oh Oh Oke Terus kalau meeting Gue nggak pernah meeting Gue jadi online aja Wah efektif Iya jadi gue online gitu Chatting Atau Kalau misalnya dia mau email-email Oh Efektif ya Iya Disini kayak harus ketemu Habisi waktu macet Dia jalan mampus Efisien dan efektif Gue lebih Daripada Dominasi cewek apa cowok Menurut gue itu Nggak terlalu Problem sih Karena Gue melihat beberapa juga Kayak Isyah Ning juga pernah Seorang VJ kondang Dia juga cewek kan Dan itu Lebih Cowok Cuma Dia keren banget sih Maksudnya dia bisa Overcome itu Dan gue dia juga Membukakan mata Beberapa Pelaku-pelaku Kreatif Di Nusantara ini sih Kartini modern Gue lebih kayak Ketika Klien kita Tau kita Anak muda gitu Kayak Ini bocah Ngomong apa juga Nggak bakal gue dengerin Gue nggak percaya gitu Lebih kayak umur sih Cuma balik lagi Itu ke Social Accord Jadi lu harus keliatan Terus lu harus keliatan pede Terus lu harus keliatan rapi Ngakalinnya itu Gue belum pernah sih Baik lagi Kayak ketemu gitu Hah Pernah sih sekali Cuma Nggak gue yang nge-host gitu Gue cuma Jadi Apa sih Jadi mini yang Ada AE-nya dong Ada Iya gitu Apalagi Kalau Semisal Lo Company mungkin Lebih enak ya Karena lo lebih sering ketemu Orang-orangnya Cuma Kalau studio Sama Ahensi Ya gitu sih Kayak beberapa Pengalaman gue pernah ketemu Sama orang-orang yang Lebih tua Dia ngeliat kita Sebagai Wah nih bocah nih Gitu lah Mungkin karena Karena Gaya-gaya enak studio Kan seringan Mampus gitu kan Iya Tapi kita masih tahu Cara berpakaian lah Maksudnya Nggak pake sendal jepit juga Cuma memang kaos Maaf nih gitu Ya Sosial Kalau Dominasi Cewek Ya Paling capeknya tuh Ketika kita harus lembur Hampir sama Kayak cowok Cuma karena Namanya ngomongin Equality Ya pedang Bermata dua sih Iya Iya bener-bener Lo bisa bilang Positifnya ada Lo juga harus Lihat negatifnya juga ada Harus terima negatifnya juga Iya Kalau menurut lo gimana Ketika lo bekerja Sama-sama cewek Gue Sama cowok Apakah ada perbedaan Apakah ada persamaan Nggak ada sih Gue sejauh ini menemukan Nggak ada Soalnya nggak Eh ada tukang bakso Masuk nggak Masuk-masuk Maaf-maaf Kok tukang bakso pake itu sih Pake pentungan Hansip Nggak tahu mungkin Lagi nggak trend Kalau gue Di ranah Pekerjaan sih Nggak terlalu ada Nggak ngerasain sih Nggak pernah malah Kayak Nggak pernah menemukan Hal tersebut Karena umur-umur kita Lebih terbuka sih Menurut gue ya Gue denger Cuma ketika ya itu Tapi menurut gue efektif sih Kalo pake Ngecat-ngecat Kayaknya lo ya Iya Dan efisien Iya Klien lo kebanyakan Dari mana sih bro Klien gue kebanyakan Dari luar India gitu Iya Kadang-kadang Dari India Dari Eropa Kadang dari Cina gitu Yang bahasa Inggrisnya Pake google translate Nggak paham Gue udah ngomong apa Gitu sih Tapi seneng deh gue Efisien Terus Abis itu Kayak mereka juga Nggak peduli Lo mau siapa Yang penting kerjaan lo Bener gitu kan Betul Iya Nggak mau Tau juga Gue juga Nggak pake nama asli gue Dan gue Juga nggak nyebutin Negara gue Gue cuma kasih liat Time zone gue aja nih Time zone gue nih Disini Kan kita sejajar sama Hanoi, Bangkok Sama bla-bla-bla Gitu Jadi yang berbicara Selain time zone ya Itu rekomen Lu ya Portfolio Menarik Nah itu future Kayak gitu kali ya Iya Lu udah nggak Nggak peduli Apa yang penting Kredibilan Tes lo Wah gila Nonton dah Abstract tuh Mampus Nangis Nangis dah Gue nangis Bagus banget Nah Kayak nonton-nonton Abstract Denger-denger It's nice that Gitu-gitu Itu juga yang ngebantu lo Ketemu Saat trigger lo Abis itu Bantu Oh ternyata Di luar sana Ada ya orang Accord Kayak kita Tapi bisa sampai Sejauh itu Sejauh Sejauh lu sih Gue mah Belum apa-apa Tuh Pokoknya gue percaya Di atas awan Masih ada awan Dan gue akan Selow house Buat belajar Gitu Ini udah berapa menit sih Baru 28 Wajir Gue udah gak tau Tapi Lu udah Udah keluar semua tuh Tadi Apa Yang mau lu sampaikan Itu udah sesuai Sesuai Dari kawan-kawan Kita sih Oh iya Ada sih Beberapa tambahan Dari beberapa Pertanyaan kemarin Iya Boleh tuh Boleh Gimana ya Halo Lika-liku hidup Setelah wisuda Lika-lika hidup Waktu dunia kerja aja Kali ya Karena Apa Menurut Menurut lu gimana Setelah Melepas Itu semua Dan terjun langsung Ya Bener-bener kayak Dihadapi dengan Kehidupan yang Sebenarnya Lebih seru Atau lebih tak Eh Kasar Boleh ya Boleh Tapi tadi putus-putus Pas lu ngomong tai Oh iya Langsung disajar Lebih Lebih tai Tapi seru Nah itu Lebih tai Tapi seru Sesuai tai Itu sebenarnya seru Tergantung Kalau tai-nya Bermanfaat Untuk pupuk Iya sih Tai kering Tai kering buat apa Apa Ini yang nanya Temen Sesama Kita juga Kalau lu gimana Setelah kuliah Lu kan lulus Lika-liku ya Apa Menurut gua Lika-liku Setelah kampus Karena gua gak langsung Terjun ke company Kan Gua gak langsung Terjun ke tempat yang steady Ya hampir sama sih Kayak Semisal Ini ranah yang baru Gua kan langsung Terjun ke startup Beberapa startup juga Dan studio Yang gua injek pun juga Mereka yang merintis Dari awal kan Dan punya peluang Buat lu Bereksplorasi Susahnya mati-matian ya bro Itu Kayak Kalau dibilang Lika-liku Lika-liku Kita umpamain Garis Itu satu buku Satu artwork Udah penuh Hitam semua Puram deh hidup lu Gelap deh Masa depan lu Gitu Rasanya Seperti itu Rasanya kayak gitu Cuma Eh Shopee gua Notifnya masuk Maaf Gak mau masuk Oh iya Gak masuk Maaf Informasi yang tidak berguna Oke Apa Rasanya Seperti Serem banget Karena Bener-bener Kadang susah banget Ya Cuma balik lagi Ketika lu Disaround sama Orang-orang yang Memang punya Passion yang sama Punya semangat Yang sama Kayak lu buat Kayak gini aja Gua udah seneng banget Gitu Jadi kayak Oh gua gak sendirian ya Ternyata gua berjuang Bareng Teman-temanku Sobat-sobat Koe Gitu kan Jadi Lika-likunya Susah bener Mampus Cuma ketika lu Lu bisa kok Berhenti bentar Mundur Ngeliat Kalau lu itu Gak sendirian Gitu Kalo ngomongin Lika-liku Gua ngomong kayak gini juga Bukan karena hidup gua Enak banget ya Oh tidak Tentu saja tidak Tentu saja tidak Tentu saja tidak Perguso Kalo bisa nangis Setiap hari Saya nangis Tapi gak apa-apa Nangis itu Nangis itu Nini kok Sehat Nangis itu ekspresi Nangis itu manusiawi Manusiawi Betul Ini ngomongin mental health juga Katanya Taking care of Mental health While isolation Gua bilang temen Iya gak sih Temen Iya bener Kayak Lu tinggal berdua ya Iya iyalah Masa gua Enggak Maksudnya kirain Kirain masih sama orang tua Oh enggak Gua ngekos Wah keren Sahabat koi Inspiring Nganjir Ya gitu loh Kayak isolation Akan lebih Baik kalo lu Ada temen ya Iya kan Iya Itu sih yang Yang bantu lu Tetep Sane Iya Walaupun temen yang Gak physically ada Di sebelah lu Tapi ya setidaknya Sering-sering nelfon lah Atau Ngobrol-ngobrol Main game-game online Juga banyak kan Soalnya Browser-browser Lu manusia men Lu gak mungkin bisa Sendirian Minta tolong Kayak Gua Gua kalo lagi Pusing banget nih Gua kayak cuma ngelempar link Ke temen gua Ternyata Eh buka Apa nih Video call Gua Gua sendiri Tolong Gua butuh Human presence Atau Lu bisa juga Ya gak apa-apa gitu Bisa juga Apa Lebih bonding lagi Dengan keluarga Iya kan Iya Yang di rumah Terus video call aja Maksudnya Jangan pernah merasa sendiri Masih orang Sadar gak sadar Juga butuh kehadiran lu Cuma Mungkin gak mau mengganggu Waktu lu aja gitu Balik lagi Yang harus terbuka Kitanya Ngomongin apa aja deh ya Iya Apalagi nih ya Halu dalam dunia Kreatif Boy Halu dalam dunia Kreatif Halu tapi Gak kasih solusi Halu gak apa Maksudnya gimana Gak tau nih Halu dalam dunia Kerja kreatif Gimana ya Maksudnya lu seni Banget gitu ya Tahlah Oh Bisa jadi Bisa jadi Halu Literally halu Oh Oke oke Gue gak tau sih Gue definenya bener Apa enggak Cuma ketika Lu jadi freelancer Nih ya Kalo Kalo gue Gue bagi gini Ada project duit Ada project happy happy Hmm Nah Project duit tuh Buat duit banget nih Yang duitnya gede Tapi lu bete Karena lu gak bisa halu Nah kalo project happy happy Duitnya seadanya Tapi lu halu Mampus-mampusnya Nah Iya iya Kalo lu ada gak kayak Gitu Gue ya ada Jadi kerjaan gue tuh Sebenernya semuanya Gak bisa halu Nah Semuanya gak bisa halu Tapi gue butuh halu Jir Maksudnya kayak butuh Hal yang bisa gue halu-haluin Makanya Ya gue bikin kayak Podcast gini Ya kan Nah Kayak Halu dalam dunia kreatif Apa industri kreatif Gue gak tau Tapi kayak Halu itu sebuah kebutuhan Betul? Betul Halu itu manusiawi Betul Cuma Halu lu harus 50-50 sama kenyataan Ini orang paham gak ya Halu yang kita maksud Gimana? Sebenernya halu Halu tuh luas sekali gitu loh Iya Iya sih Cuma ketika Menurut lu Kalo lu denger kata halu Yang kelintas apa? Halusinasi Iya Halusinasi tuh Kalo ada kata sifat apa? Halusinasi tuh Apa ya? Kayak Bengong Bengong tuh Mahal loh bro Iya sih Zaman sekarang Udah gak usah bengong ya? Zaman sekarang ya? Susah Iya kayak Apalagi ketika lu Anxiety Bengong tuh sesuatu yang Wah Halu gitu Halu tuh kayak Ngomongnya enak gitu Bengong tuh lama-lama jadi Pleasure gak sih? Nah Let's say Kita ngomong Halu itu pleasure lah ya Oh iya bener-bener-bener Sederhananya Connecting the dots gak lu? Sumpah Oh guys Ketawa semua Ya udah ini Udah abis juga Waktunya Udah Iya Yay Thank you Kel Sudah Berbincang-bincang Dengan gue Sudah menyempatkan Waktunya Terima kasih kesempatannya Ntar kalo ada yang Mau dibahas lagi Boleh lah Kita Bernimbrung-nimbrung Iya Wes monggo Toh le Lek Bertiga seru gak sih Kayaknya Bertiga seru Wow Siap sih Iya Cuma kayak harus ketemu Kalau ketiga tuh Putus-putus Bingung juga Gue gimana Iya terus Terus kita gak Ngeliat orangnya kan Jadi kita mau nunggu Aduh siapa nih Yang ngomong duluan Gitu Begini aja Sebenernya Bingung gak sih Iya Ya udah lah Kita doakan Semoga Corona ini Cepat kelar Amin Sampai kita bisa bersuah Stay safe Wash your hand Pokoknya Apapun itu Buat Indonesia Lebih baik Amin Baik Siapa yang akan Menutup ini semua Kita Oh Oke Udah gitu aja Oke Terima kasih semuanya See you Bye Thank you Sampai jumpa